Al-Ulamak 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 Takut kepada Allah Takutnya hanya kepada Allah Tidak takut hilang jabatan Tidak takut hilang harta Tidak takut hilang popularitas Hanya takut kepada Allah Menyuarakan hukum Allah Tidak mengajak ke jalan partai Tidak mengajak ke jalan ormas Yang diajaknya Ajak orang ke jalan Allah Ulama mana yang bisa kami jadikan panutan? Ulama Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Sifatnya apa? Akidahnya Ash'ari Fikihnya Shafi'i Menghormati tiga mazhab Hanafi Maliki Hanbali Tasawufnya Junid Al-Baghdadi Dan Abu Hamid Al-Ghazali Luar daripada Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Jangan ikut Karena tidak dijamin keselamatannya Ulama-ulama kita Ustaz-ustaz kita Kiai-kiai kita Habaib-habaib kita Sanat nasab keilmuan mereka Sampai kepada Rasulullah Dalam bekerja Waktu sholat subuh Jam 4 lewat 7 Sedangkan waktu istirahat Selesai kerja jam 5 Yang didahulukan sholat dulu Atau kerja dulu Makanya pilih anggota legislatif Yang bisa memperjuangkan Waktu sholatmu Bisa atau tidak? Bisa Tapi kalau tidak ada aturan Mereka semena-mena Sekarang pilihannya cuma dua Apa kata direkturmu? Kalau mau kerja di sini Ikut peraturan Kalau tidak mau Out keluar Lalu kita unjuk rasa Tidak ada payung hukumnya Ini terlalu lagi-lagi masalah hukum Nah Kalau begini Ramai-ramai Tidak bisa karena tak punya hukum Duduk bersama Antara pimpinan karyawan Bersama orang dari perusahaan Duduk bersama Berdialog Judulnya apa? Mau dibawa kemana hubungan ini? Saya ceramai kalian Wahai pimpinan perusahaan-perusahaan Wahai direktur-direktur Hari ini kau kaya Hari ini kau punya perusahaan Hari ini kau hebat Tapi besok kau pensiun Kau akan mati Dimakan cacing tanah Izinkan karyawan-karyawanmu Itu melaksanakan sholat Itulah yang akan menjadi Amal jariah buat engkau Hai para karyawan-karyawan Kau sibuk kerja Menjadi dunia Setelah kau mati Yang pertama ditanya malaikat adalah sholatmu Saya bangga Jenderal Berbintang pundaknya Apa kata dia? Panggilan manusia Saya tidak takut Panggilan atasan Saya tidak ngeri Tapi panggilan Allah Wajib saya taati Waktu saya ceramah Dia mengawal di belakang Saya ceramah Dia mengawal Siapa itu? Kapolda Sulawesi Selatan Viral Luar biasa Bintang Kalau ada bintang 4 Itu jenderal Kalau bintang 7 Kening kepala Oleh sebab itu Masya Allah Kita punya polisi-polisi Tentara-tentara Yang hanya takut Kepada Allah Sudah-mudahan dipanjangkan Allah umur mereka Mereka yang tentara Baca Quran Yang polisi takut Pada Allah Sholat berjamaah Mengawal para ulama MT Baru jadi pimpinan perusahaan Itu pun sementara Direktur yang baru naik Habis itu Kau pun ke pensiun Habis pensiun Setrok, stres, mati Apa yang akan kau bawa? Perusahaan-perusahaanmu Tinggal Binimu Sudah diselingkuh duluan Anak-anakmu Habis Iya kalau anakmu Pernah kau sekolahkan agama Mati kau Didoakannya Rabbi Firli Wali Wali Daya Andai tidak Begitu kau mati Dia pun datang Pakai pakaian hitam Anaknya pakai nitam Bininya pakai nitam Dia pakai nitam Habis itu datang ke kubur Bawa bunga Man in black Tak tahu baca apa-apa Yang kekal abadi adalah Ibadah Sholat Hai direktur Hai pemimpin Hai orang yang berkuasa Hai calon anggota legislatif Hai orang yang ada harta Hai engkau yang memiliki jabatan Semua akan tinggal Yang akan kau bawa mati adalah Waktu yang kau berikan kepada karyawanmu Karyawan yang takut kepada Allah Semuanya melaksanakan sholat Itulah yang akan menjadi kekal abadi Illa allazina amanu Kecuali orang yang beriman Wa amilu sholihat Dan beramal Salih 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 Terima kasih.